Intro Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID ketemu lagi sama saya Kory Olivia Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Ayyub AS Nabi Ayyub adalah Putra Ish bin Ishhaq bin Ibrahim AS dikisahkan Nabi Ayyub memiliki harta kekayaan yang cukup melimpah diantaranya hewan ternak yang bermacam-macam seperti sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya dengan kekayaannya itu Nabi Ayyub terkenal dermawan membantu para fakir miskin, yatim piatu, serta senang memuliakan tamu dengan kekayaan yang banyak itu Ayyub juga semakin giat beribadah, bersujud kepada Allah hingga pada suatu saat Nabi Ayyub mendapatkan cobaan dari Allah harta kekayaannya perlahan-lahan habis dan akhirnya ia menjadi miskin tetapi kondisi itu tidak menyurutkan keimanannya menurut Nabi Ayyub, semua manusia lahir ke dunia, tidak membawa apa-apa kemudian Allah memberikan rezeki, sehingga kepada Allah juga harta benda itu kembali tidak hanya itu, Nabi Ayyub kembali mendapatkan cobaan dari Allah yaitu anak-anaknya meninggal Nabi Ayyub dari waktu ke waktu mendapat cobaan dan ujian terus-menerus namun semuanya diserahkan kepada Allah cobaan itu diterima oleh Ayyub dengan sabar meski setan selalu berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menggoncangkan keimanan Nabi Ayyub bahkan Allah memberikan ujian kepada Ayyub berupa penyakit dasyat yang tidak sembuh-sembuh sehingga rupa Ayyub pun berubah dan kelihatan sangat tua sekali tetapi ia tetap tenang dan sabar tidak pernah mengeluh, ia tetap bertakwa dan beribadah setan yang merasa gagal menggoda Nabi Ayyub karena imannya tidak bergeser sedikitpun akhirnya memutuskan untuk memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suaminya pada suatu hari, istri Ayyub enggan melayani suaminya Ayyub menjadi marah kepada istrinya dengan berujar jika aku sembuh, pasti kukukul seratus kali dan Nabi Ayyub berdoa kepada Allah sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Quran ingatlah ketika Ayyub menyeru kepada Tuhannya ya Tuhanku, aku dapat penyakit dan cobaan yang sebabkan oleh syaitan doa Nabi Ayyub dikabulkan dan akhirnya penyakitnya disembuhkan oleh Allah kekayaannya juga dikembalikan seperti sedia kalah dan keluarganya sehat-sehat seperti sebelumnya Allah ingin menunjukkan bahwa keimanan Nabi Ayyub tidak bergeser walaupun musibah dan cobaan bertubi-tubi hal ini membuat upaya setan tidak berhasil dan tidak berdaya sewaktu Nabi Ayyub berdoa minta sembuh Tuhan berfirman sebagaimana tertera dalam Al-Quran Akhirnya Nabi Ayyub ingin melaksanakan janjinya untuk memukul istrinya seratus kali Maka hal itu dibolehkan oleh Allah sebagaimana firmannya dalam Al-Quran Ambillah sekerat kayu dengan tanganmu lalu pukullah istrimu dengan itu maka tiadalah kamu melanggar sumpah Sesungguhnya kami mendapati Ayyub itu orang yang sabar dia sebaik-baik hamba dan banyak bertubat kepada Allah Tetapi Nabi Ayyub tidak jadi memukul istrinya seratus kali Sebagai gantinya Ayyub mengikat seratus lidi itu dijadikan satu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan janjinya ketika masih sakit Istri Ayyub adalah wanita yang soleha Ia berbuat sesuatu bukanlah karena tabiatnya yang jelek tapi karena digoda setan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Nabi Ayyub mempunyai anak yang banyak diantaranya ada anak laki-laki bernama Bashir yang digelari Zulkifli yang pada akhirnya menjadi seorang Nabi juga Tagarian, sedemikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Ayyub AS Subscribe Youtube Channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda Saya Kory Olivia, Tagar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!